Intro Dilansi dari Tempo.co Peringatan Hari Buruh di Senayan putar video kecurangan pemilu Biak Panitia Rapat Akbar Peringatan Hari Buruh di tenis indoor Senayan Jakarta Rabu 1 Mei menayangkan video berisi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilu 2019 Video satu persatu ditayangkan di sebuah layar berukuran besar di atas panggung Para buruh yang sudah ramai mengisi ruangan tenis indoor Senayan pun berseru ketika video diputar Salah satu video yang ditayangkan adalah pembakaran kotak suara Orang yang mau larikan diri dengan membawa C1, mobil dinas yang membawa C1 dan salah satu warga Makassar yang merekam dirinya Yang sedang menjaga penghitungan C1 plano Bapak Prabowo, kemarin Bapak sudah bilang bahwa Bapak Presiden Indonesia Jangan mengakui kemenangan Jokowi, kami saksi Bapak menang total Ujar seorang pria yang mengaku sebagai warga Makassar dalam video tersebut Video lainnya menayangkan tangkaban layar sejumlah pemerintahan mengenai klarifikasi KPU dan berita kecurangan lainnya Para buruh pun kembali berserak ketika melihat sosok ketua KPU Arif Budiman yang berada di layar Setelah video diputar, acara dilanjutkan dengan penampilan tarikh daerah Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dan menyampaikan orasi politik di hadapan kaum buruh Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan Prabowo juga hadir dalam peringatan May Day Yang diselenggarakan KSPI di Istora Senayan pada tahun lalu Peringatan May Day atau Hari Buruh 2019 di Jakarta akan diikuti 50.000 buruh Dari Jabodetapet, Purwakarta, Serang, dan Cilagon Selain itu ratusan ribu buruh juga melakukan aksi May Day di beberapa daerah Seperti Bandung, Semarang, Cepara, Yogyakarta, Kresik, Surabaya, Bogor, Tangerang, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Aceh, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palu, Samarinda, Maluku, Lombok, dan Papua Terima kasih telah menonton!